Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Dark Shadow. Dark Shadow adalah sebuah film horor fantasi Amerika Serikat yang tayang tahun 2012 lalu. Cerita film ini didasari oleh salah satu sinetron gothic Amerika Serikat berjudul Sama, yang tayang pada tahun 1966-1971. Film ini dirilis pada tanggal 13 Mei 2012 dan disutradarai oleh Tim Burton, serta dibintangi oleh Johnny Depp, Eva Green, dan Michelle Viva. Seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingat lagi ke kalian, kalau video ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton, siap-siap. Pasang headset, matikan notifikasi kecapan suara dan lupakan dia yang udah ninggalin pas lagi sayang-sayang. Dan saatnya kita lanjut. Film berlatar di abad 18, dan diperlihatkan keluarga Colin yang kaya raya akan pergi menggunakan sebuah perahu bersama anaknya bernama Carnabas Colin. Di sana ada seorang gadis yang selalu memperhatikan Barnabas bernama Angelique. 15 tahun berlalu, terlihat Barnabas yang sudah dewasa sedang bersama Angelique. Angelique begitu menyukai Barnabas, namun Barnabas selalu menolak cintanya Angelique, karena Barnabas telah memiliki seorang kekasih bernama Josette. Angelique yang cemburu akhirnya mengguna-guna Josette, dan membuat Josette akhirnya melompat ke sebuah tebing dan membuatnya tewas. Barnabas yang sedih atas kepergian sang kekasih, akhirnya memutuskan diri untuk ikut melompat ke jurang. Namun, apa yang terjadi, Barnabas selamat. Ternyata, hal ini terjadi akibat Angelique telah mengutuk Barnabas, dan membuatnya berubah menjadi seorang hampir dan membuatnya abadi. Setelah kejadian itu, Barnabas hanya pasrah setelah Angelique membawa para warga untuk menangkap Barnabas, dan memasukkannya ke dalam peti yang dirantai dan dikubur. Hampir 200 tahun berlalu, keluarga Colin pun berganti generasi. Di tahun 1972, seorang wanita bernama Vicky, yang mana dia adalah salah satu keturunan dari keluarga Josette, kekasih Barnabas yang tewas, memutuskan untuk menjadi seorang asisten rumah tangga di kediaman Colin. Dan Vicky ditugaskan untuk mengasuh seorang anak bernama David yang memiliki tingkah aneh. Malamnya, hantu dari Josette memberitahukan Vicky kalau seseorang akan kembali. Yang mana, dia adalah Barnabas. Di tempat lain, di sekitar kediamannya akan dibangun pemukiman modern. Para pekerja menjadi heboh ketika traktor menemukan peti mati berantai. Penasaran dengan penemuan itu, Sang Mandor akhirnya memutuskan untuk membuka peti mati tersebut. Selanjutnya, mereka yang melihat hanya bisa berteriak meregang nyawa, karena darahnya diinsap oleh Barnabas sang vampir yang ada di dalam peti mati. Barnabas kemudian kembali ke rumahnya. Salah seorang pembantu langsung dihipnotis untuk menjadi budak. Barnabas pun lalu masuk ke dalam gedung dan tinggal di salah satu tempat rahasia. Kemudian, dia bertemu dengan Elizabeth Collin, salah satu keturunan Collin yang lainnya. Berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya mereka berjanji tak akan membuka rahasia. Dan Barnabas pun kembali menekuni bisnis keluarga dengan aktivitas hanya di malam hari saja. Dan setelah sekian lama tinggal di sana, Barnabas cukup kaget ketika melihat Vicky berada di sana dan langsung memanggilnya Giuseppe. Namun akhirnya, Barnabas kembali sadar dan memanggilnya dengan Vicky. Suatu hari, Barnabas kedatangan tamu yang ternyata merupakan petisan Angelique. Angelique yang baru ini pun langsung terpikat. Dan melihat bisnis Collin mulai membaik, membuat Angelique memberikan penawaran untuk Barnabas demi keabadian. Mereka pun melakukan bercocok tanam ala vampir dan penyihir. Namun sekali lagi, akhirnya Barnabas meninggalkan Angelique. Dan Barnabas dan Vicky pun malah berhubungan dan sekali lagi membakar api cemburu di hati Angelique. Suatu hari, si pelayan sedang memperbaiki lampu hias di ruang tangan dan tak sengaja menjatuhkannya. David yang berada di bawahnya langsung diselamatkan oleh Barnabas. Namun Barnabas malah berpindah akut terutama Vicky. Angelique pun kembali merencanakan pembunuhan Barnabas untuk kedua kalinya. Barnabas kemudian dijebak di rumah Angelique. Sewaktu Barnabas tidak menyetujui rencana gila Angelique. Dan dikurung di dalam peti mati. Setelah itu, Barnabas dibawa ke suatu tempat. Dan Angelique pun ingin mengajukan bisnis keluarga Colin dengan membakar pabrik milik mereka. Namun tak lama, David datang setelah sang ibu memberitahukannya dan David pun menyelamatkan Barnabas. Di sisi lain, setelah yakin kalau Barnabas sudah terkurung dalam peti mati, Angelique segera memprovokasi massa untuk menuju rumah keluarga Colin. Angelique pun terkejut setengah mati ketika mengetahui kalau Barnabas bisa kembali bebas dan mendapatinya telah menunggunya untuk membalas tendang. Mereka pun kemudian terlibat perkelahian seru yang berakibat terbakarnya rumah keluarga Colin. Dan berakhir dengan jatuhnya Vicky ke jurang akibat mantra Angelique. Barnabas kemudian mengubahnya menjadi Pampin dan menyelamatkan hidupnya yang mengatakan kalau petokan Angelique telah berakhir dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Dark Shadow yang tayang di tahun 2012 lalu. Sedikit hal yang bisa dipetik dari film ini, ya meskipun Barnabas Colin memiliki sifat menakutkan, namun Barnabas menahan lapisan jahatnya itu. Barnabas tidak pernah mengampuni dan menaruh belas kasih dalam membunuh. Namun Barnabas tetap dan selalu setia dan loyal kepada keluarganya. Terima kasih sudah menonton!